jenis-jenis alat berat bawah tanah shotcret sprayer digunakan untuk penyemprotan beton dari suatu bidang atau dinding tambang yang tertutup penggunaan secara mekanis mencegah risiko longsor atau keruntuhan cara kerja alat ini adalah menyemprotkan adukan semen yang terdiri dari campuran semen pasir air melalui selam kemudian menyemprotkan dilakukan dengan kecepatan tinggi pada suatu bidang permukaan selamat menikmati kabolter kabolter adalah salah satu jenis alat berat yang digunakan ditambang bawah tanah untuk melakukan skonderi support pada batuan atau terowongan yang dibuka pemasangan kabel bot berfungsi untuk mengikat batuan dan menambah kekuatan pada batuan atau penyangga aktif kontinus minar kontinus minar berfungsinya untuk mengikis batuan atau bahan galian seperti batu bara secara berkesinambungan alat ini merupakan salah satu alat berat yang dilengkapi rum besi besar dengan gigi tangan alat ini digunakan diperlukan pada room and pillar atau tambang tertutup selamat menikmati 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 skolor underground mining adalah alat pengikis material yang posisinya di atap serta dinding lokasi penambangan pada umumnya alat berat ini digunakan di area pertambangan bawah tanah skoptera skoptera memiliki fungsi utama untuk menikmati untuk mengangkut material dilengkapi dengan bucket besar di bagian depan alat ini masuk dalam kategori loader atau pengangkut seperti pada open pit mining memiliki desain khusus sebagai underground loader yang efektif untuk dapat berjalan melewati lokasi sempit skoptera juga memiliki fungsi sebagai pembersih landasan untuk tipe pertambangan bawah tanah selamat menikmati 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 alat ini berfungsi sama seperti pada umumnya alat gumtrough yakni berfungsi untuk memindahkan material dari suatu tempat ke tempat yang lainnya tetapi yang membedakannya adalah alat ini didesain agar mempunyai ability kemampuan berjalan di luar jalan yang biasa dan didesain khusus dengan kondisi ekstrim di bawah tanah karena alat ini sering digunakan di area pertambangan bawah tanah result road header road header adalah bagian dari peralatan penggalian yang terdiri dari kepala pemotong yang dipasang di bawah tanah Bom merangkat pemuatan yang biasanya melibatkan konfrayer dan jalur perjalanan perayap untuk memindahkan seluruh mesin ke depan ke permukaan batu. Road header sering digunakan untuk pemecahan batu-batu besar untuk konstruksi bangunan atau galian. Terima kasih telah menonton!